Setelah belajar mengenali materi membuat aneka teknik pangan seperti pembuatan kecap manis dan pedas, abon sapi, abon ikan dan abon ekonomis serta bawang goreng siap jual, kini mahasiswa dari Edvan Kulinari kelas Akbar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu teknologi pangan dan penyajiannya. Selain kerjasama tim dalam kelompok yang diisi 2 hingga 3 mahasiswa, di sini mahasiswa Edvan Kulinari kelas juga harus bisa membuat produk sendiri atau individu dalam melaksanakan ujian, sehingga produk yang dibuat saat ujian adalah benar-benar hasil karya mahasiswa itu sendiri. Seperti yang Anda lihat, mahasiswa Edvan Kulinari kelas ini layak kecef handal yang sudah berpengalaman, membuat hidangan aneka teknologi pangan dan penyajiannya. Dengan kepercayaan yang dimiliki, para mahasiswa diberi waktu 2 jam lamanya untuk dapat menyelesaikan satu produk. Berbeda dengan ujian di kelas Kulinari Basic, di Edvan Kulinari kelas ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat, juga memberikan efek kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Kali ini kita ujiannya tentang teknologi pangan yang sudah diajarkan minggu kemarin. Kita diajarkan buat kecap manis, kecap pedas, telur asin, terus abon sapi, abon ekonomis juga. Terus bawang goreng ya? Ya, sama bawang goreng juga. Oke, bisa diceritakan nggak bedanya ujian Kulinari Basic sama Edvannya seperti apa? Kalau di Basic itu ujiannya cuma sekitar ujian gitu. Kalau di Edvan, kita mengeksplorasi, terus membuat inovasi terbaru juga, dan tentang mengolah makanan yang kita sudah diajarkan selama minggu kemarin itu. Kelebihan dari Edvan apa itu? Kelebihan dari Edvan itu kita bisa diajarkan, dapat diajarkan tentang produksi, bagaimana cara mengolah makanan, sehingga kita lulus dari panggung kuliah ini, nanti sudah siap terjun ke dunia industri maupun pariwisata. Nah, berikut ini beberapa saja yang unik dan menarik kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas kuliner lanjutan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.